Sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel telegram gua, silahkan di subscribe terlebih dahulu, biar kalian dapat informasi terbaru seputar airdrop. Nah, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua di channel Erwin Hazedni. Nah, jadi pada konten kali ini ya, gua bakal ngejawab salah satu pertanyaan di video sebelumnya. Bang, kalau kita sudah menghubungkan Hamster Combat dengan wallet kita, apakah di sini kita membutuhkan aplikasi exchange lagi nih? Kayak Bybit, Binance, OKX, dan yang lainnya. Nah, jawabannya tergantung teman-teman ya. Kalau semisalnya di wallet kalian tidak ada fitur pasar peer-to-peer-nya, berarti kalian harus download lagi aplikasi exchange ini. Nah, tapi sebaliknya, kalau semisalnya ada teman-teman, berarti kalian tidak perlu untuk download aplikasi exchange-nya. Oke, mungkin di video kali ini gua bakal jelasin step-by-step-nya ya, secara detail. Bagaimana ketika Hamster Combat ini listing nanti, sampai kalian bisa mencairkan saldo kalian ke rekening bank kalian. Oke, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Biar ke depannya channel ini makin berkembang lagi nih, dan gua tambah semangat lagi untuk ngebuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, teman-teman, jadi langsung aja di sini kita bahas ya, mungkin kita masuk dulu ke menu wallet nih. Nah, di menu wallet teman-teman, kalau semisalnya kalian pakai wallet telegram, di sini kan ada fitur pasar peer-to-peer-nya nih. Jadi, kalian tidak perlu download lagi aplikasi exchange, kayak Bybit, Binance, OKEx, dan yang lainnya ya. Kalian tidak perlu download, kenapa? Karena di sini sudah ada pasar peer-to-peer. Bang, pasar peer-to-peer itu apa bang? Nah, jadi pasar peer-to-peer itu fungsinya adalah untuk jual-beli aset kripto, kayak Bitcoin, kemudian token TONE, USDT, dan yang lainnya ya. Jadi, pasar peer-to-peer ini sangat berguna ya buat kalian yang ingin mencairkan token hamster kalian ke aplikasi dana gitu, kalau kalian ingin mencairkan ke aplikasi dana nanti. Nah, di sini gue bakal jelasin ya secara detail, mungkin dari listing hamster kombat aja biar kalian paham. Kalau semisalnya hamster kombat listing, kalian akan dikirimkan melalui wallet kalian yang udah terhubung hamster kombat ya. Kalian akan dikirimkan yang namanya token hamster teman-teman. Nah, token hamster itu akan kalian swap atau kalian tukar ke token TONE nih, kalau semisalnya tidak ada pasar peer-to-peer-nya. Nah, tapi kalau semisalnya ada seperti ini, kalian tinggal masuk di bagian pasar ini, kemudian nanti kalian jual. Nah, di bagian sini teman-teman, kalian pilih di bagian pembayaran ya. Di bagian pembayaran kalian pilih dana kalau semisalnya kalian ingin cairkan hasilnya itu ke aplikasi dana. Nah, kemudian di bagian perifikasi, teman-teman, ini banyak banget yang bertanya juga ya. Bang, kenapa di perifikasinya nggak ada perifikasinya bang? Padahal gue di sini akan perifikasi menggunakan KTP. Nah, di bagian perifikasi ini teman-teman, kalian pilih semua, kemudian kalian klik selesai ya. Nanti akan disuruh untuk perifikasi menggunakan KTP kalian masing-masing. Nah, selanjutnya untuk mata uang, di sini kita pakai IDR. Selanjutnya untuk kriptonya, kalau semisalnya di sini nanti tidak ada token hamster, berarti kalian harus kembali dulu nih teman-teman. Kalian kembali, kalian masuknya itu di bagian tukar ini ya. Ini kan ada tombol tukar nih. Kalian masuk ke tukar, tapi karena di sini gue belum mempunyai aset kripto, jadi belum bisa untuk gue berikan contoh untuk penukarannya gitu. Oke, nanti intinya kalian tukar aja token hamster kalian ke token ton ya. Setelah kalian tukar ke token ton, kalian balik lagi ke pasar peer-to-peer-nya. Kalian jual. Ini kan pakai dana ya tadi. Kemudian ini semua. Nah, di bagian kripto ini kalian pilih ton. Karena kan tadi kalian sudah swipe atau tukarkan token hamster kalian ke token ton. Jadi kalian kan punyanya token ton gitu ya. Nah, di sini untuk token ton-nya kita akan jual teman-teman. Kemudian jumlahnya itu di sini bebas ya. Kalian mau jual berapa. Intinya nanti kalian tinggal pilih aja sesuai kalian lah. Oke, untuk caranya. Di sini kalian tinggal pilih ya salah satu agen yang ada di sini teman-teman. Ini kan banyak banget agennya ya. Jadi banyak banget yang jual beli di sini. Kalian tinggal pilih yang atas atau yang bawah nih. Jadi kita coba yang atas aja ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja berapa ton yang ingin kalian jual nih. Kalian ingin sharekan ke dana gitu ya. Contohnya di sini 1 ton. Untuk 1 ton itu adalah 125 ribuan teman-teman. Tapi karena di sini gue tidak punya saldo ton-nya. Jadi nggak bisa gue contoh ini. Mungkin di next video ya teman-teman. Gue bakal contohkan untuk cara jual beli aset kripto gitu. Yaitu token ton. Oke, di sini kita kembali. Nah, kurang lebih untuk caranya seperti itu nanti teman-teman ya. Kalau misalnya hamster combat listing. Kalian akan otomatis dikirimin token hamster nih. Nah, nanti token hamster itu kalian tinggal jual di pasar peer-to-peer. Menuju ke aplikasi dana ya untuk pencairannya. Kalau misalnya kalian pakai bank lain. Ya, kalian tinggal pilih. Sesuaikan aja dengan bank yang kalian pakai gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Untuk cara pencairannya nanti ketika hamster combat ini listing. Bang, itu loh kok punya saldo bang. 268 ribu. Nah, saldo ini saldo yang ada di my ton wallet gue ya teman-teman. Jadi, ini bukan saldo yang ada di wallet telegram gue. Karena kan di sini gue konekkan si wallet telegram gue ini dengan my ton wallet nih. Jadi, di sini dia mempunyai saldo yaitu 268 ribu. Nah, nanti kurang lebih ya seperti ini untuk saldo yang akan terlihat ketika hamster combat listing nanti teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih bingung ya kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Tapi kalau misalnya nanti hamster combat udah listing. Tapi kalian masih bingung cara pencairannya kalian bisa DM gue di Instagram gue. Yang untuk linknya itu ada di deskripsi video ini. Insya Allah nanti gue bakal coba bantu kalian kok untuk cara pencairannya ya teman-teman. Biar kalian tidak bingung dan tidak salah untuk pencairannya ke depannya teman-teman. Oke, nah buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Mungkin cukup segini dulu nih video kita pada kali ini. Karena udah lumayan panjang ya teman-teman video kita. Oke, mungkin disini gue bakal jelasin sedikit lagi ya tentang beberapa fitur yang ada di wallet telegram ini. Nah disini kan ada tombol kirim nih. Tombol kirim, kemudian top up, tukar, dan juga pasar peer-to-peer. Untuk yang tukar dan pasar peer-to-peer itu kan tadi udah kita bahas nih. Nah untuk tombol kirim teman-teman ini fungsinya adalah untuk mengirim saldo kalian yang ada di wallet telegram ini ya. Menuju ke bank ataupun pasar lain gitu. Baik itu ke exchange ya, aplikasi indodax atau gimana lah. Intinya seperti itu teman-teman kalau misalnya kalian ingin kirim saldo wallet telegram kalian ke aplikasi exchange yang lain. Nah kemudian untuk yang top up ini itu untuk menambah saldo kalian ya. Kalian bisa top up, tapi untuk top upnya gue saranin sih lebih baik kalian pakai yang pasar peer-to-peer aja. Contohnya kalian ingin beli USDT, ya nanti kalian tinggal beli disini. Kemudian untuk kriptonya kalian tinggal pilih yang USDT ini. Oke jadi untuk USDT ini adalah stablecoin ya teman-teman. Yang dimana stablecoin itu untuk pergerakannya sama seperti dolar asli gitu. Oke mungkin cukup segini dulu ya untuk video kita pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Gue Erwin Hazed, pamit undur diri, see you the next video, dan thanks for watching teman-teman.